Sebuah kisah terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami bersembahkan satu diantara karya terbaik dari Asia Mintarja yang berjudul Kisah Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini kita masuk pada episode yang ke-195. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Kipa Nanggungan menganggu-anggu. Ia percaya bahwa repak rembulung dan pupus rembulung bersikap baik kepada para tetangganya. Kau mau mengantarkan melihat-lihat halaman rumahmu? Tentu kakang, berkata kirepak rembulung. Tetapi apakah kakang tidak ingin beristirahat dahulu? Nanti setelah kakang sempat makan, kita melihat-lihat kebun belakang. Kita melihat-lihat saja dahulu. Aku tahu, di dapur, pembantumu tentu baru sibuk menanak nasi dan membuat lauknya. Sambil menunggu, kita berjalan-jalan di kebun belakang. Kirepak rembulung berpaling kepadanya pupus rembulung sambil bertanya. Apakah nasi masih belum masak? Belum kakang, kami sedang mempersiapkannya. Jawab pupus rembulung sambil tertawa. Baiklah, berkata kirepak rembulung. Marilah, aku antar kakang melihat-lihat halaman dan kebun rumahku. Tetapi kakang jangan kecewa. Halaman dan kebun kami tidak sebersih halaman dan kebun rumah kakang. Tetapi, luas halaman dan kebun rumahmu ini, ada beberapa kali lipat luas halaman rumahku. Mungkin sepuluh kali, bahkan mungkin lebih. Baru setelah aku membuat pelumbang, tanah bekas patak galan ini mulai nampak hijau kakang. Pempohonan yang semula daunnya kekuning-kuningan, memang telah berusaha menjadi hijau. Ki pananggungan menganggu-anggu, namun kemudian ia pun segera bangkit berkiri sambil berkata, Marilah, supaya kita tidak merasa terlalu lama menunggu nasi masak. Ki repak rembulung, Nyipupus rembulung dan Nyipermati tertawa. Sejenak kemudian ki repak rembulung telah mengantarkan ki pananggungan, turun ke halaman. Lewat di samping kanan mereka pergi ke halaman belakang. Ketika mereka melewati gandok itu, anak muda yang berkurau dengan kemuning di seketeng, berdiri di pintu salah satu bilik gandok sambil memandang ki pananggungan, dengan tajamnya. Namun kemudian anak muda itu pun bergeser dan hilang di balik dinding. Ki pananggungan menarik nafas dalam-dalam, tetapi ia tidak bertanya tentang anak muda itu. Ki repak rembulung tentu akan menjawab, bahwa anak muda itu adalah salah seorang dari mereka yang datang dari pinggir kali proko itu. Halaman dan kebun rumah ki repak rembulung memang luas sekali. Di halaman samping rumah itu terdapat sebuah kandang kuda, kemudian terdapat pula kandang lembut dan gerbau, bahkan kandang kambing, sedangkan di sekitarnya berkeliaran berpuluh ekor ayam. Apa saja yang tidak kau pelihara repak rembulung? Hahaha, aku juga ingin memelihara harimau, berkata repak rembulung sambil tertawa. Ki pananggungan pun tertawa pula, hampir saja ia berkata, bahwa sekarang ki repak rembulung sudah memelihara harimau yang pada suatu saat, akan mengaum dan bahkan mungkin menerkam ki repak rembulung itu sendiri. Namun ki pananggungan itu pun berkata, apakah kau tidak pernah mendengar cerita tentang saudagar dari badian yang memelihara harimau? Cerita yang mana kakang? Harimau itu sudah menjadi jinak, tetapi ketika saudagar itu duduk terkantuk-kantuk, tidak disadarinya harimau itu menjilati kakinya. Karena lidah harimau itu kasar, maka kulit kaki saudagar itu sedikit terkelupas. Nah, bau darah yang mengembun dari luka itu membuat harimau itu menjadi liar. Untung saja, saudagar itu sempat memberi isarat kepada pembantu-pembantunya. Tiga orang bersenjata tombak telah mengakhiri hidup harimau yang telah jinak itu. Meskipun demikian, saudagar itu menangisinya juga. Ki repak rembulung tertawa sambil berkata, Hahaha, saudagar itu ternyata kurang berhati-hati kakang. Jika aku memelihara harimau, maka aku tidak akan membiarkan harimau itu mencium bau darah di tubuhku. Iya, tetapi sebaiknya kau memelihara kucing saja. Ki repak rembulung tertawa berkepanjangan. Dalam pada itu, selagi ki repak rembulung mengantar ki pananggungan melihat-lihat halaman dan kebun di belakang rumah, seorang laki-laki yang berwajah garang masuk ke ruang dalam rumah ki repak rembulung itu lewat pintu butulan. Siapa orang itunya? Bertanya orang itu. Ki pananggungan? Jawab nyipupus rembulung. Ki pananggungan? Ulang orang itu. Kakak ki repak rembulung. Kakak kandungnya? Iya, Kakak kandungnya. Orang itu menganggu-anggu, namun ia masih juga bertanya. Untuk apa ia datang kemari? Sudah lama mereka tidak bertemu, Kakak pananggungan juga merasa rindu kepada kemuning yang untuk beberapa lama pernah tinggal bersamanya. Kenapa ki repak rembulung tidak mengajak kemuning saja yang pergi menemui uaknya? Apa salahnya? Kakak pananggungan datang menemui kami. Aku tidak senang. Ada orang lain datang ke rumah ini. Wajah nyipupus rembulung menjadi tegang. Katanya, Kenapa kau merasa tidak senang? Rumah ini rumah kami. Kami dapat menerima siapa saja sekehendak kami. Justru kau orang asing di sini. Tetapi kita sudah membuat kesepakatan untuk membentuk masa depan. Tetapi, tidak ada kesepakatan bahwa kami harus menolak saudara-saudara kami yang datang berkunjung ke rumah ini. Waktumu tidak akan panjang lagi. Menurut kesepakatan kita, setelah dua tahun, maka akulah yang akan memimpin tempat ini, yang akan menjadi semacam sebuah padepokat. Kalian akan kembali atas tempat ini. Nah, sejak anak-anak itu berada di sini, kita sudah melewati tengah tahun pertama. Tidak ada yang mengatakan bahwa aku akan memimpin tempat ini. Bukankah kita sepakat bahwa aku akan menentukan seseorang yang akan memimpin anak-anak itu? Apakah itu berarti bahwa kau akan menjadi pemimpin di sini dan mengusir kami pergi? Orang itu termangu-mangu sejenak, namun kemudian katanya, Aku tidak senang jika orang itu akan menimbulkan gangguan bagi anak-anakku yang ada di sini. Orang itu adalah saudara kami. Tidak ada orang yang dapat menjegah kehadirannya di sini. Orang itu memandang nyipu-pus rembulung dengan tajamnya, namun kemudian ia pun berkata, Aku akan memantau terus apakah yang dilakukannya di sini. Justru kau lah yang jangan mencoba-coba mengganggu kakang pananggungan. Jika kau tidak ingin mendapatkan kesulitan. Orang itu tidak menyahut, namun ia pun segera meninggalkan ruang dalam. Nyipu-pus rembulung menarik nafas panjang, namun ia pun kemudian telah pergi ke dapur untuk melihat apakah segala sesuatunya sudah siap dihidangkan. Sambil menunggu nyipu-pus rembulung duduk merenung di amben panjang yang terletak di sudut dapur. Sejak orang itu datang, beberapa pekan yang lalu, kehidupan di rumahnya menjadi gelisah. Meskipun beberapa anak muda sudah berada di rumah itu sejak beberapa bulan, namun tidak pernah timbul persoalan yang rumit. Anak-anak muda itu patuh kepada kerepak rembulung dan nyipu-pus rembulung, dan bahkan mereka telah menganggap keduanya sebagai guru mereka. Namun kedatangan orang yang garang itu telah merusak segala-galanya. Orang itu memang berniat untuk mengambil alihak yang ada pada kerepak rembulung dan nyipu-pus rembulung di rumah mereka sendiri. Orang itu sudah merebut pengaruh kerepak rembulung dan nyipu-pus rembulung atas anak-anak muda yang dititipkannya kepadanya. Meskipun orang itu yang menitipkan anak-anak muda itu kepadanya, tetapi hak dan wawanan kerepak rembulung dan nyipu-pus rembulung di rumah itu tidak seharusnya diganggu-gugat. Nyipu-pus rembulung menarik nafas dalam-dalam, jika orang itu mengganggu kipananggungan, maka ia akan menyesal. Meskipun nyipu-pus rembulung tahu bahwa orang itu juga berilmu tinggi, namun menurut perhitungan nyipu-pus rembulung, ilmunya masih belum dapat melampaui ilmu kipananggungan. Bahkan nyipu-pus rembulung sendiri masih merasa mampu untuk mengimbangi ilmunya. Dalam pada itu kipananggungan masih berada di kebun belakang rumah kerepak rembulung. Beberapa lama ia berada di tepi plumbang kecil yang dikelilingi oleh pepohonan yang ribun. Di dalam plumbang itu, terdapat beberapa jenis ikan yang berenang hilir mudik dengan nyamannya. Di sebelah dari plumbang itu terdapat sebuah plumbang yang lebih kecil. Plumbang yang menurut kirepak rembulung diperuntukkan bagi anak-anak yang ingin mengail ikan. Dari mana mereka masuk? Bertanya kipananggungan sambil memandang berkeliling. Ia melihat halaman rumah kirepak rembulung itu dikelilingi oleh dinding yang agak tinggi. Mereka masuk lewat regol di depan. Jawab kirepak rembulung. Aku lebih senang. Mereka keluar masuk lewat regol daripada lewat jalan lain atau bersembunyi-sembunyi. Kami, penghuni rumah ini, tidak pernah menugur anak-anak yang keluar masuk regol halaman sambil membawa pancing. Kipananggungan menganggu-anggu, katanya kemudian. Nampaknya, kalian tidak pernah kekurangan lauk. Kau dapat menangkap ikan di belumbang, menangkap seekor ayam atau mengambil telurnya, atau bahkan sekali-sekali kambing muda. Kami makan seadanya, kakak. Sayur-sayuran. Dan sekali-sekali kami memang menangkap ikan atau ayam. Jumlah keluarga ku sekarang cukup banyak. Jika kami harus makan dengan daging, apakah itu daging ikan air atau daging ayam atau daging kambing, kami akan menjadi cepat melarat. Kipananggungan tertawa, katanya. Kau mempunyai berpuluh-puluh ekor ayam dan kambing, ikan sebelumbang. Kirepak rembulung tertawa pula, namun dalam pada itu kipananggungan pun tiba-tiba saja bertanya, berapa orang saudara istrimu yang ada di sini? Sepuluh orang? Di antaranya masih muda-muda. Iya, kemenakan pupus rembulung. Ada lima orang anak muda di sini. Lima orang? Mereka adalah kemenakan pupus rembulung. Tiga orang anak sepupu-pupus rembulung. Sedangkan yang dua orang lagi adalah anak bibiknya. Kipananggungan menganggu-anggu, namun ia masih bertanya lagi. Lima orang lainnya? Mereka adalah sepupu dan paman pupus rembulung. Semua laki-laki. Kirepak rembulung mengerutkan dahinya, dipandanginya kipananggungan sekilas, namun kemudian dialihkannya pandangan matanya ke sekelompok ikan yang sedang berenang. Iya, kakak. Suara repak rembulung terdengar dalam sekali. Kipananggungan merasakan getar suara kirepak rembulung. Agaknya kirepak rembulung akan mengalami kesulitan jika ia bertanya lebih jauh tentang orang-orang yang diakui sebagai sanak kadang dari pupus rembulung. Kemudian keduanya pun melangkah meninggalkan pelumbang yang sejuk itu. Ketika mereka mendekati dua bangunan yang terpisah dari rumah induk, kipananggungan itu pun bertanya, Bangunan apalagi ini repak rembulung? Kirepak rembulung nampak ragu-ragu, namun ia kemudian menjawab, Sanggar kakak, keduanya adalah sanggar. Sanggar, jadi kau dan pupus rembulung mempunyai sanggar sendiri-sendiri? Kirepak rembulung masih saja nampak ragu-ragu, tetapi ia kemudian mengangguk sambil menjawab, Iya kakang, luar biasa, apakah aku boleh masuk? Apa yang akan kakang lihat di dalam sanggar kami? Sanggar kami amat memalukan, tidak ada yang berarti apa-apa kakang. Apapun isinya, aku ingin melihat, jika kau tidak berkeberatan. Kirepak rembulung tidak dapat menolak, karena itu, maka dibawanya Kipananggungan memasuki salah satu dari kedua sanggar itu. Namun ternyata Kipananggungan terkejut, isi sanggar itu sangat lengkap, dari segala jenis peralatan untuk latihan, serta segala macam senjata ada di dalam sanggar itu. Tiang-tiang bambu, palang kayu dan bambu, tali temali yang berkayutan, racut dari icuk, pasir dan kerikil dalam kotak-kotak yang besar, perapian dan berbagai macam alat yang lain. Sementara itu di dinding sanggar berkayutan berbagai macam senjata, bahkan jenis-jenis senjata dari negeri asing. Inikah yang kau katakan memalukan? Hanya seadanya kakang, jarang sekali aku melihat sanggar yang lengkap seperti ini, tetapi bagaimana dengan yang satunya lagi? Kirepak Rembulung terpaksa membawa Kipananggungan memasuki sanggar yang satu lagi, berbeda dengan sanggar yang pertama, maka sanggar ini tidak terlalu banyak isinya, bahkan hampir-hampir kosong, yang ada hanyalah patok-patok rendah yang tidak sama tingginya, beberapa utas tali yang berkayut pada belantar bangunan sanggar. Kipananggungan Kipananggungan menarik nafas dalam-dalam, katanya, di sini mereka berlatih menguasai tubuh sebaik-baiknya, pemantapan unsur-unsur gerak, dan tatanan patrap dari ilmu yang kau ajarkan. Mereka yang berlatih di sanggar seperti ini, akan dapat bertempur seperti seekor burung alap-alap. Aku tidak melatih siapa-siapa, kakak. Aku berlatih bagi diriku sendiri, bersama pupus rembulung. Kau dan pupus rembulung, akan menjadi sepasang suami istri yang jarang ada duanya. Tetapi kami bukan apa-apa bagi kakang. Ilmu kakang benar-benar hampir sempurna. Apa yang dapat aku lakukan, repat rembulung? Aku berdoa, mudah-mudahan kau akan dapat menguasai ilmu kanurakan yang sangat tinggi. Kemudian kau dapat memanfaatkan ilmumu bagi kebajikan. Kau amalkan ilmumu bagi sesama yang memerlukan pertolonganmu dalam jalan kebenaran. Kirepa kerem bulung menarik nafas dalam-dalam. Katanya, Kakang mengetahui apa yang pernah aku lakukan. Seandainya aku ingin, namun aku sudah berdiri di sini sekarang. Kipa nanggungan tersenyum, sambil menepuk bahu adiknya, ia pun berkata, Masih ada sedikit waktu, sebelum maut menjemput kita. Maksud kakak? Kipa nanggungan memandang kirepa kerem bulung sejenak, namun kemudian sambil tersenyum, ia pun berkata, Marilah kita melihat bagian lain dari halaman dan kebunmu ini. Namun ketika keduanya keluar, maka mereka mendapati kemuling berlari-lari ke arah mereka. Aku mencari ayah dan paman, berkata kemuling. Ada apa kemuling? Bertanya kirepa kerem bulung. Makan bagi ayah dan paman sudah disediakan, munggung masih hangat. Nah, yang kita tunggu-tunggu itu sudah siap. Sebenarnya aku sudah sangat lapar. Sahut kipa nanggungan. Marilah paman. Keduanya pun kemudian melangkah kebangunan induk rumah kirepa kerem bulung. Gandokmu panjang sekali, kerepa kerem bulung. Berkata di pananggungan. Ternyata sekarang semuanya terisi kakang. Kau belum memperkenalkan aku dengan saudara-saudara pupus kerem bulung itu. Nanti kami akan memperkenalkan kakang dengan mereka. Siapakah yang tertua di antara mereka? Pamannya, seorang yang keras hati. Namanya, kirepa kerem bulung memandangi kipa nanggungan dengan tajamnya. Bahkan ia pun berhenti melangkah. Kipa nanggungan pun berhenti pula. Kakang adalah seorang yang memiliki pengalaman yang luas. Meskipun pada saat terakhir, kakang telah memilih untuk tetap tinggal di rumah. Tetapi pengalaman kakang sebelumnya tentu tidak akan terhapus begitu saja. Maksudmu? Kakang. Apakah kakang mengenal seseorang yang berilmu tinggi yang sudah agak lama tidak terdengar lagi namanya? Namun tiba-tiba saja, ia muncul kembali sebagai seorang pemimpin padepokat di kaki sebelah timur gunung merapi. Jantung kipa nanggungan berdesir. Namun kipa nanggungan itu menggelengkan kepalanya sambil menjawab. Tidak repak kerem bulung. Aku tidak tahu siapakah yang kau maksud. kipa nanggungan itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, Baiklah kakang, biarlah nanti aku perkenalkan kakang dengan mereka. kipa nanggungan tidak menjawab. Tetapi bahwa kipa kerem bulung bersedia memperkenalkannya dengan orang yang tinggal bersamanya itu akan memberi kesempatan kepadanya untuk mengetahui siapakah yang dimaksud oleh kipa kerem bulung itu. Demikianlah, maka keduanya pun kemudian telah kembali ke pendopo. Tetapi nyipupu serem bulung telah mempersilahkan mereka memasuki ruang dalam. Nyipupu serem bulung dan nyipermati telah menyiapkan nasi dan kelengkapannya bagi tamunya. Marilah kakang. Pupu serem bulung pun mempersilahkan kipa nanggungan untuk duduk di ruang tengah. Namun baru saja kipa nanggungan duduk bersama kirepak rem bulung. Nyipupu serem bulung dan nyipermati. Laki-laki yang berwajah garang itu pun masuk ke ruang dalam itu pula. Aku juga lapar. Katanya, apakah aku boleh ikut makan? Bukankah kau sudah makan? Sahut kirepak rem bulung. Namun ia pun kemudian berkata selanjutnya, Tetapi jika kau akan makan bersama kami, silahkan. Kau juga sudah makan tadi? Jawab orang itu. Tetapi kau akan makan juga sekarang? Aku akan menemani kakang makan. Tentu terasa lebih enak jika kakang tidak makan sendiri. Semakin banyak kawannya, Tentu semakin terasa enak. Nah, Aku akan ikut serta bersama kalian. Nyipupu serem bulung mengerutkan dahinya. Namun ia tidak berkata apa-apa. Sementara itu nyipermati nampak gelisah. Agaknya ia merasa tidak senang dengan sikap orang itu. Tetapi nyipermati tidak pernah dapat ikut berbicara tentang orang itu. Yang menurut kirepak rem bulung dan nyipupu serem bulung orang itu adalah Maman nyipupu serem bulung yang datang dari pinggir Kaliproko. Sejenak kemudian maka orang itu telah duduk di sebelah kirepak rem bulung. Dipandanginya kipananggungan dengan tajamnya. Sambil memungut sepotong paha ayam yang digoreng tanpa menghiraukan orang lain yang duduk di sebelah menyebelahnya. Orang itu bertanya kepada kipananggungan. Namamu siapa kisah anak? Dan di mana rumahmu? Kipananggungan mencoba bersikap beramah betapapun jantungnya tergetar. Katanya Namaku pananggungan kisanak. Aku tinggal di kembang arum. Aku adalah kakak repak rem bulung. Jika aku boleh tahu siapakah nama kisanak? Apakah kau belum pernah mendengar nama leng-lengat? Namaku kikedi leng-lengat. Dada kipananggungan bergetar. Sementara itu kikedi leng-lengat itu pun berkata. Jika kau bukan kakak kandung repak rem bulu, aku tidak akan mengaku bahwa aku adalah leng-lengat. Terus terang, aku adalah buruan orang-orang pacang. Karena itu, aku minta mulutmu jangan asal saja mengangam menyebut namaku. Jika didengar oleh orang pacang atau oleh penjilat-penjilat yang berjuwa budak, maka pacang tentu akan mengirimkan pasukan segelar sepapan dipimpin oleh orang-orang terbaiknya. Karena pacang tahu bahwa aku berilmu sangat tinggi. Jika itu terjadi, bukan hanya aku yang akan mengalami kesulitan. Mungkin aku sendiri secara pribadi akan dapat dengan mudah meloloskan diri. Tetapi repak rem bulu, pupus rem bulu, dan anak-anakku akan menjadi korban. Karena itu, jika kau sayang kepada adikmu, kau akan merahasiakan kehadiranku di sini bersama anak-anakku. Kipananggungan menganggu-anggu, sementara kirepak rem bulu pun berkata, Bukankah aku tidak perlu memperkenalkan lagi? Kipananggungan telah memperkenalkan dirinya. Ia di sini bersama dengan sembilan orang kawan-kawannya. Lima orang adalah anak-anakku. Sahut kipananggungan masih saja menganggu-anggu. Jadi hanya ada lima orang anak muda yang berada di sini. Berkata kipananggungan di dalam hatinya. Namun ia pun sadar bahwa empat orang yang lain, tentu orang-orang yang berilmu tinggi pula. Jadi mereka bukan paman dari pupus rem bulung yang datang dari pinggir Kaliproko. Bertanya kipananggungan kepada Nyi Pupus Rembulung. Nyi Pupus Rembulung menggelengkan kepalanya, katanya dengan suara yang berat. Bukan kakak, mereka sebenarnya bukan sanak saudaraku dari pinggir Kaliproko. Tetapi mereka adalah kawan lamaku. Kawan yang sudah agak lama tidak bertemu. Namun tiba-tiba saja kami berhubungan lagi. Kigede leng-lengan telah menitipkan lima orang anaknya di sini. Sejak hatinya merasa tidak tentram karena gangguan orang-orang pajang atas padipokannya. Orang-orang pajang adalah orang-orang gila. Berkata di gedileng-lengan. Mereka merampok pajak yang dipungutnya dengan paksa pada rakyatnya. Hadi Wijoyo adalah laki-laki selingkuh. Pemanahan adalah orang yang tamak seperti Panjawi yang kini berada di padi. Patih Pramonconegoro sama sekali tidak mempunyai wibawa. Sehingga hampir-hampir tidak pernah berperan dalam persoalan apapun. Kecuali melayani Hadi Wijoyo. Sebagaimana seorang budak melayani tuannya. Di pananggungan menarik nafas dalam-dalam. Katanya, Aku orang yang tinggal jauh dari kota raja. Yang aku tahu, di musim basah aku menanam padi. Di musim kering, aku menanam polo wijo. Itu adalah kehidupan bagi kita kakang. Iya, aku sudah merasa berbahagia. Jika hasil panenku melimpah, lumbungku menjadi penuh hingga keluarga ku tidak akan kelaparan sampai masa panen mendatang. Urusan kalian orang-orang patisan memang hanya urusan perut. Asal perut sudah kenyap, tidak peduli apa yang terjadi di pusat pemerintahan. Tetapi jika prajurit pajang kapan-kapan sampai ke kembang aruk dan memaksa kalian menyediakan pajak yang tinggi, baru kalian sadari bahwa kalian tidak dapat hanya tinggal diam. Kami juga membayar pajak gigiti. Jawab, kipa nanggungan. Tetapi sampai sekarang, pajak yang kami bayar adalah wajar-wajar saja. Mungkin bagi kembang aruk, tetapi bagi beberapa daerah yang lain, rakyat diperas sampai darahnya menetes dan kering. Kipa nanggungan hanya mengangguk-angguk saja. Nah, sekali lagi aku peringatkan, jangan membuka mulut di sembarang tempat kepada sembarang orang kalau kau tidak ingin adikmu dipenggal kepalanya. Sebelum kipa nanggungan menjawab, kipa nanggungan menjawab, kipa nanggungan itu sudah bangkit sambil menggigit daging ayam yang masih dipegangnya. Ia pun kemudian pergi meninggalkan orang-orang yang masih duduk dan bersiap untuk makan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus. Kisah Jejak di Balik Kaput pada episode berikutnya. Sampai... Jumpa... Sampai 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 jumpa... Terima kasih.